Halo teman-teman dan selamat datang kembali di cald.id bersama saya Sobobolstar Dari video ini kita akan kembali belajutkan seri 7 rebate karibot kita di FIFA 20 Yang sekarang berpekat episode ke 34 Dari dia kita bakal main sama timnas Denmark lagi di kualifikasi World Cup Dawn 2022 Dan mungkin kita bakal bahas dulu mengenai episode sebelumnya juga Karena ya di last episode kita udah lawan Rangers juga Di derby over pertama kita di musim kedua Kita menang 2-0 dengan menggunakan difficulty ultimate yang dengan slider settingan gue juga Tapi bagaimana kalian banyak yang memprotes Kalau misalnya bang coba mainnya normal lagi Kita lihat nanti Terus juga lawan Rose County kita juga si match day band away menang Dan juga gameplay yang gue mainin lagi adalah melawan Dinamo Kiev Kita menang 3-0 Dan kita pasti memimpin puncak kelas band group Champions League kita Tapi pasti ada persaingan sama Atletico Madrid Dan ini dia match dimana Jesus Ferreira mencetak hat-trick Dan ya mungkin itu dia dalam episode kemarin Kita mainin 2 pertandingan 2C match Jadi mungkin buat episode ini Mungkin gue bakal mainin lawan Turki dan Wales Bersama timnas Denmark Dan mungkin gue juga bakal debutin pemain baru kita di timnas Denmark Yaitu Erik Andersen Mungkin gue bakal coba debutin diantara Turki atau pas lawan Wales sih Tapi kita lihat nanti Tapi buat next episode juga mungkin Kita bakal ketemu saat Atletico Kita kembali lagi Celtic Dan juga kayak lower hearts Mungkin St. Mirren Kalau bisa main home gue si match aja Away ternyata Dan buat hearts main home Jadi kayak yang main away St. Mirren bakal gue mainin di episode besok Tapi ya itu dia Buat episode sebelumnya Gue udah bahas Tapi nanti gue bakal bahas Sebagai kelanjutan series ini juga Sebelum kita lanjut untuk lawan Turki Dan juga mungkin Mengenai episode kemarin Karena ada yang sedikit aneh juga Mungkin gue bakal bahas juga Mengenai format video sekarang Atau mungkin buat kedepannya juga Karena sekarang kan gue biasanya Dari cardboard Liverpool Gue biasa coba kasih liat highlights doa gitu Gue cut Jadi cepat gue kasih liat goal Atau peluang-peluang doang Tapi Itu takutnya Kalian juga baiknya nge-request Buat gue edit full pertandingannya gitu Kayak final spesial Mungkin iya Kalau bisa kalian setuju Gue buat main Atau mungkin gue kasih liat full pertandingan Tanpa gue edit sempat sekali Ya mungkin Kalian langsung voting aja Mungkin di community post nantinya Bakal gue buat Jadi kalian tunggu aja Karena mungkin kalian juga baiknya setuju Buat main full pertandingan gitu Tapi ya Kalau bisa kalian Gak nonton full pertandingan Padahal udah nge-request Percuma sumpah Jadi bisa kalian Bang cuman full pertandingan Karena pasti keliatannya rame Tapi yang komen itu Malah gak nonton video sebalik sekali gitu Jadi gue buat Video tersebut Udah full pertandingan Percuma banget sumpah Takutnya kayak gitu Dan juga mungkin Takutnya Kalau bisa main full pertandingan Takutnya ngebosenin juga Karena Ya pasti itu Panjang banget Dan menitnya juga Paling 40 menit ke atas Dan takutnya jadi Boring banget Itu yang gue Maksud Dan juga mungkin Takutnya Durasi waktu juga Takutnya kelamaan juga Buat kalian gitu Takutnya kalian Gak punya kuota lah Atau gak punya Ya maksudnya Internet yang Cocok gitu Buat bisa nonton full pertandingannya Takutnya kayak gitu Jadi ya Jadi ya Nanti kalian vote Di community post Yang bakal gue buat Nanti mungkin Ya langsung kalian vote Mending full pertandingan Atau highlight Sekarang kalau buat highlight Justru ngehemat waktu juga Buat rendering Dan juga Ngehemat Biaya Atau kuota juga Buat kalian Tapi ya itu dia Langsung kalian vote Nanti di community post Yang bakal gue buat Tapi oke Buat sekarang Gue bakal bahas Pekadai episode sebelumnya Dan juga Kelanjutan series Juriman ini bakal kayak gimana Karena mungkin buat Episode sebelumnya Gue liat juga Itu viewers gue Turun banget Dan mungkin Yang nonton dikit banget Sopah Itu gak sesuai target Yang gue inginkan malah Di episode sebelumnya Karena yang biasanya Gue 300 Ini cuma 200 Atau 100 orangan Terakhir gue cek 180 sih Yang nonton Dan Sopah itu Beda banget Ekspektasi gue gitu Tapi hal itu Gak tau kenapa Bukin gara-gara Gak ada notif gitu Dari kalian Atau mungkin Kayaknya kalian udah pada Bosen juga sama Ya series ini gitu Itu yang gue maksud Jadi Ya kalian udah kayak Bosen lah Sopah series ini Karena mungkin Tim yang gue pake Celtic Dan mungkin Ya liganya juga Agak kompetitif Karena cuman Tiba ranger Sopah Aberdeen Yang bisa bersaing doang Sebenernya itu Yang gue maksud Karena mungkin Ini namanya series Jujuri men Kalau misalnya kalian Ya udah boring duluan Di awal ya berarti Kalian emang Gak ngikutin series Tujuan baik Karena ini namanya jury men Jury men itu Di barat kita Dari tim Dari liga Gak terkenal Dan kita berusaha Untuk berjuang Sampai berbaik Di liga yang Top dunia gitu Dan ini masih Sebuah proses lah Kita ke Eropa Bermain di liga Gak terkenal Di liga Skotland Kurang kompetitif Main sama Celtic Tim yang mungkin Udah jago Atau dominasi Di liga Skotlandia ini Jadi wajar Ya bosen Tapi Ini namanya proses Sebuah proses Dari awalan kita gitu Untuk bisa Berjuang Meraih Ke level tertinggi gitu Itu yang gue maksud Jadi kalau misalnya Kalian udah boring duluan Ya berarti kalian Gak ngikutin series Dengan baik Atau mungkin gak ngerti Jangan ceritanya Kayak gimana Karena biasa kalian Coba nonton episode pertama Dan udah aja Gitu doang Terus pas di Episode terakhir Tim yang bakal gue latih Misalnya Celtic Nanti nonton Berikutnya Pas kesaranya lagi Gak bakal nonton lagi Itu doang Mungkin kalian Kurang ngerti konsep aja gitu Buat series Jerman itu Jadi makanya Kalian gak apa Oh boring Masa pake tim kecil doang Sebenernya gak gitu Itu dia Ya makanya Gue balikin lagi ke kalian aja Kalo bisa pengen ngikutin Series Jini Silahkan Kalo bisa kalian udah bosen Ya udah Gak apa-apa Gak ngelarang gitu Tapi ya kalo bisa Kalian masih mau Menikmatiin proses ya Ya tonton aja gitu Terus Series Jini gitu Karena Gue juga Liat dari Video kemarin Yang gue upload Episode 33 Itu yang nonton Paling yang Nonton terus dari Awal Series Jini loh Atau mungkin dari Awal Career board yang gue buat Dari sejak FIFA 19 Yang masih loyal gitu Nontonnya Jadi Yang gue harapkan itu sih Jadi Masih sering bisa Ngikutin series Jerman baik Dan juga Sering lah buat Kasih gue Kritikan dan saran juga Mengenai series Jini gitu Apa kekurangan ya Karena ya Series Jini emang Ngebuang banget Baik energi gitu Buat gue Kayak misalnya gue Harus record Ini itulah Dan kemudian harus Research juga Mengenai Kayak History team Team yang bakal gue latih Terus cari Formasi yang cocok juga Gue harus eksperimen juga Dengan formasi tersebut Dan juga Beberapa research Pemain yang bakal gue Coba beli Di team tersebut Ya makanya Gue disitu emang Cukup melahkan juga gitu Untuk buat series Jini Karena konsep juga udah Gue atur dari awal Dan ini masih belum Sempurna menurut gue Jadi makanya Pohon hargain gue gitu Untuk bisa Apa Mengikuti series Jini Dengan baik bersama gue gitu Karena takutnya Kalian juga udah mulai bosen kan Karena ya takutnya Tadi Gara-gara gak Ngikutin series dengan baik Karena gak ngerti Jalan ceritanya kayak gimana Jadi ya gue harap Mohon kerjasamanya Jadi Bisa Bantu buat gue Berikan kritikan Dan saran juga ke gue Apa kekurangan dari series ini Karena takutnya Masih banyak juga sih Kekurangan dari series ini Karena ini pertama kali Gue bikin juri men Dan ini mungkin Dalam FIFA 2 Ya FIFA 2 1 nanti Gue bakal Pake format series ini terus Pas buat bikin karir board Jadi kita gak cuman latih Cuman Bisa kita ngelatih MU doang Enggak Tapi kita Ngelatih Pake juri main ini Dari awal musim Sampai Series itu beres Itu yang gue harapkan Jadi makanya Binta kritikan dan saran Dan mohon kerjasamanya juga Bersama gue gitu Karena emang gue Udah ngeluarin banyak effort juga Buat bisa bikin series ini Dengan baik Sebaik mungkin Dan bisa kalian nikmati Dengan baik juga Itu yang pengen gue harapkan Buat series ini Dan oke mungkin Cukup juga untuk Berbincang-bincang Mengenai Ya Curhatan gue Mengenai Series jurymen Dan mungkin buat episode sebelumnya juga Jadi please Kerjasamanya juga Dari kalian Dan selain itu juga Sering lah kalian Untuk konsisten komen Di series The jurymen ini Karena mungkin Kalian akan Menjadi calon pemenang Base assistant manager Dan hadiahnya juga Jersey gratis gitu Kan mau kan Jersey gratis gitu kan Jadi makanya Ya sering lah Konsisten komen juga Sering tonton video gue juga Dan mungkin Kalau bisa kalian Konsisten komen Konsisten nonton video gue Ya Hadiahnya mungkin Menjadi calon Assistant manager terbaik Untuk Mungkin Kedepan-depannya juga tuh Karena kan Ya cuman Pemenangnya satu Musim Satu orang doang Tapi ya Pas lati tim baru Pasti Ya Kerasa banget lah Kalian kalau udah menangin Base assistant kayak gimana Tapi oke Kita langsung lanjut aja Buat lawan Turki Jadi enough buat talking-talking kita Ya Langsung kita mulai aja Jadi gue harap kalian Bisa ngikutin series dengan baik Dan mungkin Sering melihat tonton video gue Dan sering komen juga Karena Itu ada hadiah menarik gitu Yang menunggu buat kalian Jadi oke Langsung kita mulai aja Dan oke Sebelum kita lanjut Kayak buat lineup Udah oke Tapi buat bagus Cara Kayaknya gue atur dulu aja Karena mungkin gue bakal bawa Eric Anderson Nah ini dia Mungkin overall paling terkecil juga Di timnas Denmark ini Tapi Ya gak masalah Dia bakal debut juga Umur masih 18 tahun Dan statistik juga udah bagus Dan statistik juga udah bagus tuh Tapi dia pasing kok jelek ya Hmm Penasaran Dan juga mungkin Buat game settings Ya kita bakal main ultimate Ya udah tau Terus katanya kalian Baiklah protes Kalau bisa Bang kok curang banget sih Masa slider diatur-atur Berarti jadi gak rame dong Jadi gampang banget Sebenernya gak kayak gitu juga Karena Gue udah tau Sebenernya gue mulai pakai Difficulty ultimate yang baru ini Pas awal musim Celtic Gue kalah 3-1 Dan itu gak bisa gue mainin sama sekali Karena mereka Si tim AI itu Nyerang terus Nyerang terus gitu Dan buat gue Kayak gak bisa dimainin sama sekali Itu dia Jadi ya oke Fuck it Gue bakal restore to default Kita liat nanti aja Jadi kalau bisa ya Udah kesusahan ya Bakal gue atur lagi slider ya Tapi Karena kalian Gara-gara ini nganggep ini curang Yaudah Gue bakal kembali normal lagi Jadi langsung kita play batch aja Dan oke guys Jadi dia Untuk pelawan tim Nas Turki Di qualifying World Cup tahun 2022 Dan kita bakal Main di home kita Eh kok El Libertador Oke ini stadionnya Agak ngacau juga Karena emang Kayaknya gak ada stadion Di Denmark sih Itu yang gue tau Di FIFA Dan disini juga Kemungkinan besar Eric Anderson Bakal mencoba debutnya juga Tapi yang gue harap disini ya Karena kita main ultimate Ya penting menang gitu Tapi Turki mereka Belum kalah sama sekali Tapi kayaknya mereka Belum kembali inggris ya Jadi Kayaknya masih nyantai juga sih Turki Dan mungkin gue harapin Disini gara-gara pake ultimate Gak pake slider Sebaik sekali Takutnya dati gue Dibilang curang Sampai kalian Jadi bakalnya Disini gue harapin Ya kalah sih pasti Atau minimal draw Itu yang gue harapin Itu yang gue harapkan Hmm Kayaknya ngebug lagi Gak ada Antem National Antem Dan Gak ada grafik Starting up pemain Jadi seperti biasa Gue salahin slider Karena Supaya NSU nya Supaya NSU nya Kok cepet banget respawnnya Dan gue bingung Hmm Ericsson Masih Ericsson Fischer Aduh Tiang dong Itu Tapi jujur Gue mungkin Masih coba Terbiasa dulu Tanpa slider Tak pernah gue Ubah-ubah Sampai sekali Karena takutnya Dianggap curang Juga sama kalian Coba kayak Ya ini dia Karena gue Gak jago main FIFA juga Tapi dipaksa Main ultimate Gitu kan Yes Eh Larsen Gampang banget Itu ke tackle Itu yang gak maksud Kenapa Kalau bisa main 50 Sebab kayak Berka gampang banget Wattnackle pemain gue Hoiberg shooting Dari jauh Pasti ke save Oh come on Tapi kayak Difficulty ultimate Mbauer agak Dinerf juga Tapi berka kayak Larinya masih kenceng Semua gitu Kayak tadi Unyal aja Langsung tiba-tiba Trobos gitu Dari pertahanan kita Untuk bisa ke save Oh Bayak Yunus Mali Crossy Schmeichel Nice save Delany Let's go Counter attack Brun Larsen Oke itu dia Uh first save Cukup sweet juga Tapi kayak Ada Sebenernya udah terbiasa juga sih Sama ultimate Tanpa slider gitu Karena ya wajar Gue gak bisa main FIFA Tapi ya gimana lagi Gue bakal coba Langsung aja Ke second half Uh Inggris ini udah 2-0 Nah kita Masih kosong-kosong Nih Lampuat Turki ini Karena agak sulit juga sih Buat main ultimate Ini Jadi ya Mari kita mulai Buat second half Oke Turki Langsung berjarang Ayo Durbisi kejar Pasti dapet sama mereka Ayo press Oh gila ini Pressingnya Ketat banget sumpah Ya itu Gimana lagi Gue mau ngomper kemana itu Di pressingnya ketat banget Itu Saking main ultimate Jadi susah banget Buat di Buat ngebuang bola lah Sampai oper-operan aja susah Supaya dia Pasti belum terbiasa Gue Dan kalian pengen Ngeliat gue kalah kan Itu yang kalian maksud Kayak Posen Hmm Ericsson Masih ke save Gila itu Chance one on one Harusnya gue oper aja Ke Yusuf Paul Itu kok kayak gitu Tapi gue lupa tadi Karena agak gugup juga Tadi dalam kotak gue Maka mainnya ngumpul banget Dalam kotak Oke Paulson Anderson Weh Oke ditarik Dan pelanggaran Oke Christian Ericsson Step up Mungkin gue arahin ke Yang bener dong Nah ini Sip Gue coba Weh Masih ke save Gila Ah Sumpah Susah banget ya deh Buat lawatin keepernya Kayaknya kalau ultimate Si keepernya jadi OP loh Weh Eh Gue kira itu Dapat sama Paulson Dan apa Shadow glue Oh my god Bayak Crossing Untung dibuang Ayo Spiegel Nice save Riks Oi Ah gila Tuh kan kok ultimate gitu Meka mainnya Tanpa slider tuh Cepet banget buat gejar bola gitu Gila Gue ngomong keboblan di akhir-akhir Please Ini nih Kalau main ultimate tanpa slider Pasti aja hal ini bisa terjadi Oi Please No Wah gila Di akhir-akhir loh itu Dan kosong-kosong Sih Pake ultimate Kata kalian Masih Gak Kebobolan gue Oke At least gue gak kebobolan Karena ada proses juga deh Dari Permainan mereka Tapi at least draw juga Bait ultimate Dan mungkin kalian pernah protes Kalau misalnya Oh ini pasti badan legendary Karena gak kebobolan banyak Karena kalian pengen ngeliat gue kalah kan Itu dia Tapi ya at least itu dia Full time Kosong-kosong Susah banget tadi Karena main ultimate Tanpa slider Pasti Back sempat keeper mereka Di overpoweredin Jadi gue gak tau harus ngapain Disitu Tapi At least kita chance juga cukup banyak Yang tadi kita buat Pahal tadi pelonggol Banyak banget loh sumpah You suppose aja Sampai gak bisa ngapa-ngapain Berkat mereka Benda 8 back Pantesan Susah banget Awdahlah Advance aja Gue udah Bingung mau ngapain lagi Meskipun dipaksa main ultimate juga Oke Kita langsung lanjut aja Buat lawan Wills Dan Inggris Mesti beda 1 point sama kita Ah Aduh Mungkin Gue bakal coba Ganti pemain dulu aja Karena oke disini Sorry banget Kalau misalnya gue agak banyak omong Karena gue fokus banget Buat mainin gamenya Karena mainnya ultimate gitu Pasti susah Dari kata bilang Oh gampang kok bang Gampang Kalian ngomong kayak gitu Mungkin Anderson Gue pasang di kanan Dan mungkin Siapa lagi ya Mungkin was deh Gue jadiin right back kesini Sip Ya Langsung kita boleh playback aja Untuk pelawan Wills Main 4 menit Dan mari kita mulai Oke guys Jadi dia untuk Pelawan Timnas Wales Dimana mereka punya The Dragon Bale Atau Garrett Bale Dan kita bakal play di Cardiff City Stadium Oh mereka punya Stadion asli disini Apakah mereka bawa Bale Tapi mereka Kaptennya Ben Davis Karena agak bahaya juga sih Bale di difficulty ultimate Pasti larinya udah 99 Semua tuh Pace ya Gak kekejar sama sekali Dan Wales ada Peringat kelima Mereka Oh mereka belum pernah Menang sempat sekali Jadi Gue gak tau deh Austria draw terus dong Dan pasti gembug lagi Gak muncul Starting line pemain Atau bikin grafik National Antem Dan lainnya juga Ya oke Gue skip aja Dan mungkin gue bakal lihat Dari Seperti biasa Itu dari Play Ratings Ini dia mungkin Oh mereka gak bawa Bale Mereka bawanya Daniel Brooks Aaron Ramsey Daniel James Oh gila No Gak bakal kekejar deh dia Daniel James Dan juga Daniel Brooks Gak bisa kekejar sumpah Oh gila Udah deh Kita skakmat sekarang Dan pasti kebobalan banyak Kalau kayak gini Tapi ya Mari kita mulai aja Semoga aja kita dapet 3 poin Karena Kita juga pake Ya Dengan skill yang gue seadanya juga Untuk main difficulty ultimate ini Tapi at least tadi ada progress juga Untuk main difficulty ultimate Tanpa slider Karena Bang nanti Curang dong Kok bisa pake slider Kayak gitu Gak ada tantangannya Pasti kalian ngomong kayak gitu Jadi gue harap Jadi Ya Kembali normal lagi Difficulty ultimate Tanpa slider Karena jujur gue Dari sejak main ultimate Yang sebelum update Gue emang mainnya Tanpa slider Semua sekali Dan oke Kita bajarang Wah gila Oke Erik Andersen Oh masih ke save itu Sama Hennessey Oh gila Padahal itu shooting art pertama loh Di debut Erik Andersen Padahal bisa masuk gitu Goal pertamanya Di timnas Denmark Tapi masih impossible juga sih Buat kebobal keeper mereka Oh gila Itu gampang banget kelewatan Dan Oh Gue kira goal itu Untung short power mereka Kenceng banget Oh Gila Gampang banget loh Mereka naikkel pemain gue tuh Jadi ya Ini ultimate Ini yang kalian maksud kan Biar Kalian Pengen liat gue kalah kan Itu dia Sebenernya tantangan sih bang Ya tantangannya Gak bisa dimainin sama gue Dan Justru bahkan bikin gue stress loh Sebenernya Jadi ya Gue maksud Buat main ultimate tuh Bukan Namanya susahnya doang Dan mungkin Kalahnya doang Bukan Tapi Playable nya itu loh Yang gue maksud itu Yang bisa dimainin sama gue Pakai legendary Bahasa-bahasa lah gue nanti Derek Anderson Shooting kayak enak langsung Target ternyata Udah banyak loh itu tadi Shootingan dari dia tuh Peluang sih Peluang dari dia udah banyak Tapi Susah banget buat ngutamainnya Antara kena tackle pemain mereka Overpowered Banget Back mereka Kalau pake ultimate Shootingan juga Auto kemana-mana Aduh Complete lah Wey oke Gampang banget Keterobos itu Liat aja Daniel James sama Daniel Brooks Bikin gue Auto skagmat sih disini Tapi kayaknya ada Lucas Anderson Masih kejar Kenceng banget itu Ben Davis Harus agak kayak gitu banget Tapi gara-gara ultimate Pasti mungkinkan Dan Ericsson 0-1 Buat Denmark Let's go Akhirnya setelah sekian lama Gue ngegoalin Pas tadi lawan Turki aja Kesusahan Tapi akhirnya kita bisa ngegoalin Pakai Christian Ericsson Let's go Susah banget sumpah ini Ultimate Buat ngelautin Back mereka tuh Itu asis pertama Eric Anderson dong Di timnas Denmark Nice Anderson kepada Anderson Dan mencari Ericsson 0-1 buat Denmark Come on Jadi emang jujur sih Gue ini Main ultimate tuh Apa ya Kerasa stressnya gitu Jadi wajar juga Kenapa gue harus Atur-atur slider Karena biar bisa Dimainin sama gue Tapi ya itu Gue hoki aja sih Dari Ericsson Nah pasti ini kebobolan sih Oh gak nih Oke Ericsson Cari Fischer Fischer Cari Paulson Langsung kepress Dikit-dikit kepress banget Main ultimate mah Udah Terjamin gitu Pasti kalo udah dapet bola Terjamin 70% Kepress Dan Bola dapet soal mereka Itu yang gue maksud Nah ini kebobolan nih Kebobolan nih Eh gak ke-tackle Tackle dong Oh enggak dong Gak kebobolan gitu Pala gue harapin Kebobolan loh Biar tau maksudnya Kenapa ultimate kesusahan Dan Oh Masih keblok Sip Oke itu dia First offnya cukup oke Itu sebenernya Gualnya hoki banget Itu harusnya gak terjadi Tapi bisa kayak gitu aja Hah ya itu dia Nah oke itu dia Second off dimulai Come on Yang gue harapin sih Kemenangan gitu Menekan difficulty ultimate ini Si Itu yang gak maksud Interception dimana-mana Nah ini nih Ini nih Kebobolan nih Kebobolan nih Kalo udah kayak gini Kebobolan ini Kebobolan Itu yang gak maksud Ya Mereka Cepet banget Sumpah oper-operannya Pemain gue aja Sampai gak kekejar tadi Hah yaudahlah Mau gimana lagi Pasti mereka Kalo udah kebobolan Pasti udah kebantai Kita kayak gini Pasti kecaduan ngegoldin Si Itu belum diapa-apain Gue langsung dipress Sumpah ini Emang difficulty ultimate Ini tuh Bikin gue stress Sumpah yang baru ini Dan gue Kalo main legend ini Serba salah nanti Gak ada tantangan Gak ada tantangan Well, bullshit Oke, Anderson Eric Anderson Eih, masih keblok shooting Langsung Dan 1-2 buat Denmark Goal debutnya Eric Anderson Di team last Denmark Juga, let's go Ya mungkin kayaknya Udah mulai terbiasa juga Gue pake Dikulti ultimate Di team nas Atau mungkin Tanpa pake slider Sumpah sekali Tapi masih kayak Kesujutan juga gitu Gue Ini kayaknya menang hoki aja Kalo bisa menang Karena ya Gue takutnya Kalian pada protes Gara-gara gue main curang Pake slider itu Bahkan gak sama sekali Karena biar Difficulty ultimate itu Playable gitu Dan kalian masih Protes gara-gara gue curang Karena emang gue Gak jago gue main Viva Tapi gue dipaksa main ultimate gitu Oke Kebobolan ini Kebobolan ini Oh di headshot Oh di headshot itu Karena ya Jujur ya di Difficulty ultimate Bikin stressful Kalo pake yang Update-an baru ini Karena yang biasanya Gak kayak gini banget Gue Jadi cuman hoki doang Menang Udah 1-2 Gue ganti pemain dulu aja deh Daripada gue Malah dibikin stress Malah difficulty ultimate ini Nah oke Jadi ya Pergantian main buat kita Dolberg, Mele, dan Skow masuk Erickson Kemudian juga Was Dan setelah lagi Gue lupa tadi siapa Gue ganti Erickson Fischer Erickson Coba Goal Oh no Over the bar Gila Bukan over the bar Itu kena Crossbar Ah gila Erickson 5 shots Gila Ini kayaknya man of the match Dia disini Padahal debutnya loh Oke Dolberg dapet Langsung ke press Oke Bikin stressful aja deh Yah Gue telat tadi timingannya Padahal Anderson tadi kosong Wow Bell masuk dong Di akhir-akhir Gak dimainin dong Di awal Oke Jadi auto striker sih dia Ah udah Please Please Oke Itu ada melee Wah gila Ah ya Oke itu dia Uh 3 poin Hoki itu menang ya 1-2 Tapi ya Sumpah Difficultity mat Tanpa slider 50 semua default Stressful sumpah Kayak Masih unplayable sih Berut gue Tapi Ini Erick Anderson Lagi hoki aja sih Tadi goalnya Erickson juga goalnya Hoki Hah ya Gue Mungkin episode ini penuh dengan Protes gue terhadap Difficulty ultimate Dan juga Kepada kalian yang Request Buat main ultimate Biar ada tantangan Iya tantangan ada Tapi Ini kayak Gak bisa gue mainin banget Gitu Jujur Gue ultimate Paling menangnya hoki doang Jadi ya Mau gak mau Wajar Gue harus pake slider Daripada Tapi ya Kalo pake slider Dari Gue dianggap curang Kalo bisa gue main legendary Maka Gampangan Serba salah Pokoknya Gue Tapi oke itu dia 1-2 Eric Anderson Mayor of the match Betul kan Karena dari Possession juga Oh kita menang deh Tumben Tapi kayak Susah banget lah Kita buat Mainin possession tuh Tadi Sama buat Ngedribble ball aja Susah Karena Pemain mereka tuh Terlalu Pressing banget gitu Main markingnya Kayak di Auto full semua Sama EA nya Buat ngurusin Difficulty ultimate Ini Dia pake Berikut gue itu Unplayable Pantesan Mereka main 8 back Eric Anderson Main of the match Karena dia Ya Satu asis Anderson juga Satu asis Suka Anderson Jadi langsung kita advance aja Gila Ultimate melelahkan Bikin gue stress Dan At least nya Gue menang hoki Ini cuman menang hoki doang Tapi ya Mungkin gue bakal Akhirus aja Buat episode ini Dimana gue Episode full Ngerant Tentang Difficulty ultimate Terus kalian Mungkin kalian juga Pada protes juga Kalo misalnya Gue curang banget Gara-gara ngatur slider Biar ultimate Bisa dimainin sama gue Padahal jujur Kalo misalnya gue Gak atur sama sekali Itu gak bisa gue mainin sama sekali Tadi aja contohnya Gue mainan hoki Lawan turki aja Gue gak bisa ngapa-ngapain Loh itu Mungkin gue akhir-akhir Lalu saja Jangan lupa lagi Subscribe channel ini Like video ini Dan juga share Ke temen-temen kalian Supaya kalian tetap up to date Dengan konten-konten Yang bakal dari channel ini Dan mungkin Jangan lupa juga Untuk follow social media Saya juga link Ada di description Lalu kalian follow saja Dan ya mungkin Gue akhir-akhir dulu saja See you next video Sorry banget Kalo bisa gue disini penuh Sama protes Kepada kalian Atau mungkin pada Gamenya juga Jadi ya Bye 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 Terima kasih.